Pemerintah Desa Padang Panjang berkomitmen untuk terus mendukung Festival Cinta Al-Quran yang digelar rutin setiap bulan Ramadan. Festival ini pun diharapkan mampu menjadi sarana dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Padang Panjang. Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Padang Panjang, Bu Mukti, saat ditemui di selama-lam penutupan Festival Cinta Al-Quran yang digelar di Masjid Jami Al-Palah Laburan pada Minggu 31 Maret 2024. Bu Mukti mengatakan kegiatan Festival Cinta Al-Quran yang telah digelar kedua kalinya ini akan terus menjadi agenda rutin Desa Padang Panjang. Kegiatan ini pun menurutnya akan terus diperluas baik dari jumlah lomba hingga jumlah peserta. Insya Allah ketika kawan-kawan pemuda nanti karena mereka sebagai panitia inti dan mereka sudah siap untuk melakukan kegiatan secara umum, Insya Allah kami akan perluas lagi kegiatan ini untuk secara umum. Secara khusus memang kegiatan ini di Desa Padang Panjang RT1 ini di Musit Al-Palah adalah jenit kedua dari tahun sebelumnya. Dan jenit ketiga akan kita laksanakan pada tahun 2025. Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Muhammad Norifani yang segaligus menutup kegiatan tersebut mengungkapkan Festival Cinta Al-Quran sejalan dengan visi misi Tabalong yakni mewujudkan Tabalong yang lebih agamis. Oleh karena itu perlu filter, perlu ajaran-ajaran agama ataupun amal-amal agama yang dilakukan pada malam ini salah satunya itu menanamkan nantinya kepada anak-anak kita terkait dengan bagaimana mereka mencintai Al-Quran. Haji Pani menambahkan Festival Cinta Al-Quran juga merupakan salah satu cara untuk menyiapkan sumber daya manusia Tabalong dalam menyambut Ibu Kota Nusantara. Diketahui Festival Cinta Al-Quran dikelar forum Pemuda Bangun Bangsa Tabalong selama 10 hari sejak 10 Ramadan 1445 Hijriah atau Kamis 21 Maret 2024 hingga Minggu 31 Maret 2024. Kegiatan ini mempertandingkan sejumlah cabang lomba diantaranya tilawatil Quran, azan, kaligrafi, dan hapsi. Danan Afarin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.